Pada hari ini, kita beruntung banget kita dapat kesempatan untuk langsung bertanya-tanya dengan Yellow Fit Kitchen dan Pak Aldo di sini. Sebelumnya, Pak Aldo boleh perkenalkan diri. Selamat pagi, perkenalkan saya Christopher Aldo Siawan, owner dari Yellow Fit Kitchen. Kita basically itu healthy and diet catering yang biasanya kita start di Jakarta, terus sekarang sudah buka di beberapa kota lain di Indonesia. Kalau gitu langsung kita mulai aja ya Pak. Sebelumnya, Yellow Fit Kitchen ini ada arti namanya apa? Sebenarnya, Yellow Fit Kitchen itu kenapa Yellow? Karena dulu saya kuliah di UI. Jadi, dulu saya kuliah di UI, UI kan terkenal dengan jaket kuning. Dan awalnya target market kita itu sebenarnya anak UI. Jadi, kita bilangnya karena jaket kuning, Yellow Fit Kitchen, kayak gitu. Di UI jurusan apa Pak kalau boleh tahu? Dulu saya jurusan hukum. Oh, hukum. Boleh jelasin nggak Pak ceritanya dari Bapak kuliah hukum yang sebenarnya bisa disimpulkan nggak jarang hubungannya ke bisnis. Tapi akhirnya, Bapak punya kesempatan untuk mencudupkan diri di bisnis? Boleh ceritain nggak? Sebenarnya, dari lulus SMA sampai kuliah. Jadi, saya kuliah tuh sebenarnya cuma sampai semester 3. Sampai semester 3 akhirnya karena udah sibuk bisnis, akhirnya saya cuti. Akhirnya saya diemin doang sih, saya nggak drop out tapi ya udah nggak lanjut gitu. Oke. Dari lulus SMA sampai kuliah itu saya udah mulai beberapa bisnis sebenarnya. Tapi banyak kan bangkrut. Dulu awal pernah jualan jaman sneakers lagi hype. Sekarang juga, sekarang udah agak kurang hype kan. Pas jaman sneakers lagi hype itu, saya sempat jualan sepatu, terus sempat jualan baju-baju hype. Kayak sepatunya kayak Yeezy gitu-gitu. Terus, saya pernah juga bikin brand tas, yang nggak laku juga. Akhirnya tasnya saya bagiin ke karyawan Yellofit. Terus, kalau Yellofit ini, sebenarnya semua bisnis itu saya mulai karena kondisi keluarga yang lumayan ngepepet. Artinya saya harus bayar kuliah, bayar kos, diri. Dan akhirnya saya mutusin untuk cari duit. Awalnya saya nggak kepikir untuk, kalau mungkin banyak orang udah mulai bisnis kepikir dari kan passing apa segala macem. Kalau saya dulu yang murni karena saya butuh duit, ya gimana saya cari duit itu. Dan kenapa, kalau mulai catering diet? Karena dulu saya, sampai sekarang sih, saya suka ngegym. Dan saya suka diet, jaga makan segala macem. Jadi saya merasa, saya lumayan paham di dunia itu. Dan menurut saya worth it lah itu untuk dijalanin sebagai bisnis. Karena kan kalau saya selalu berprinsip, saya mau jalanin bisnis yang saya suka barang yang saya jual. Jadi saya sendiri harus mau beli barang yang saya jual. Kayak gitu. Dan saya paham tentang dunianya sehingga saat saya jual ke orang, kalau orang nanya saya bisa jelasin sedelas mungkin. Kayak gitu. Lalu Pak, boleh tahu umur usaha Yellowfin ini berapa? Kita jalan hampir 2 tahun. 2 tahun berarti ya, tahun kedua. Berarti bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau buka usaha itu nggak dicobaan pertama bisa langsung berhasil. Tapi butuh usaha dan butuh waktu juga ya Pak. Berarti awal mulanya itu dari keinginan pribadi untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan keinginan talgo yang sesuai dengan nutrisi dan sebagainya Pak. Berarti inspirasi atau idenya itu untuk menyediakan mahasiswa-mahasiswa di UI, makanan yang sesuai dengan nutrisi kesehatan dan sebagainya. Jadi awalnya saya mikir kayak karena dulu saya juga mau diet di UI, saya sebagai anak kos, susah cari makanan karena sekitar kos itu biasanya bayangkan wartel. Terus intinya makanan-makanan yang nggak sehat dan kalorinya tinggi sehingga untuk diet sebagai anak kos itu susah. Jadi target market awalnya itu untuk anak-anak kuliah yang mau diet, kita solusinya kayak gitu. Tapi ternyata sebenarnya market anak kuliah ternyata masih belum terlalu aware dan mungkin secara harga makanan pun agak lebih tinggi. Jadi intinya nggak terlalu laku lah kalau dijual ke mahasiswa gitu. Lalu Pak boleh jelasin lagi nggak Pak proses produksinya dari awal sampai? Proses produksinya sih intinya kan orderan diterima admin, terus orderan dikasih ke pihak dapur, pihak dapur masak sejumlahnya, di packing, terus ada kurir yang hantar diatur sama kepala operasional segala macem, terus sampai ke customer gitu sih. Bicara tentang pihak dapurnya tadi, berarti pihak dapurnya disediakan oleh Love Eat Kitchen sendiri atau? Pihak dapurnya itu jadi kita punya chef gitu. Apa Pak jenis-jenis produk atau makanan yang diproduksi itu apakah beda-beda atau hanya satu jenis? Kita setiap hari itu menunya ganti, karena kan untuk orang yang diet kalau menu setiap hari ganti minimal mereka nggak bosen lah. Jenisnya sih ya intinya setiap hari kita makanannya satu jenis karena makanan rendah kalori, tapi rasanya, nama menunya, terus kandungannya beda-beda. Tapi dia selalu kalori harus 1.500 gitu. Ada pembedaan segmen pasar nggak Pak? Contohnya ke mahasiswa, produk apa yang ditawarkan, ke karyawan pekerja, produk apa yang pertanyaan. Karena makanan diet itu nggak bisa dibikin terlalu murah, karena pada dasarnya bahannya udah lumayan mahal dibanding makanan lain. Jadi kita nggak bisa bikin segmen yang lebih murah, karena kita udah bikin semurah mungkin. Jadi nggak ada pembedaan segmen sih. Lalu Pak, berarti awal mulanya ini pasar utama target Yellow Fit Kitchen itu kan mahasiswa. Terus setelah beberapa perjalanan ternyata mahasiswa kurang potensial untuk target Yellow Fit Kitchen. Lalu untuk sekarang Pak, target utama dari Yellow Fit Kitchen itu apa? Target utamanya biasa pekerja kantor sih. Pekerja kantor? Iya, banyak kan pekerja kantor yang udah lulus kuliah keatas lah, yang udah berpenghasilan. Boleh dijelasin lebih lagi nggak Pak? Kira-kira kelebihan dan kekurangan dari pekerja kantor ketika mengkonsumsi produk dari Yellow Fit Kitchen itu seperti apa? Kelebihannya pertama, makanannya dikirim sampai lantai kantornya masing-masing. Saya pernah ngerasain dulu kantor di Yobi, di Tamrin, yang gedung gitu. Polau jam istirahat tuh karena semua orang turun, lift tuh ngantri. Kalau kita catering kan otomatis makanan diantar sampai lantai kita. Kedua, untuk cari makanan sehat di sekitar kantor pasti sangat susah. Dan kalau ada pun biasa di sekitar kantor, misalnya di mall tuh jauh lebih mahal. Dan kita harus ke mall, belum biaya transportasi dan segala macem. Kalau di Yellow Fit kita free delivery. Terus untuk kesehatan dan untuk diet juga kita pasti oke banget. Karena kita juga punya nutritionist yang kalorinya terus kandungannya semua diatur. Sehingga buat kesehatan juga bagus kayak gitu. Lalu Pak, berarti usaha Yellow Fit Kitchen ini awalnya domisili di Jakarta ya Pak? Sekarang apakah masih tetap di Jakarta atau udah buka di beberapa cabang? Kita yang utama dan orderan terbanyak saat ini emang masih di Jakarta. Tapi kita udah expand juga ke Tangerang, Depok, Bekasi, Surabaya. Dan bulan depan kurang lebih bakal ada satu kota lagi lah yang kita buka. Baiklah. Lalu Pak, untuk membuka usaha itu sendiri kan ada banyak aspek. Bisa dibilang marketing, lalu seperti tadi produk packagingnya. Kira-kira dari Yellow Fit Kitchen bagian mana yang paling ditekankan oleh Yellow Fit Kitchen? Kita berangkat dulu dari masalah menurut saya makanan diet itu. Paradigma orang tentang makanan diet itu pertama harganya mahal. Kedua rasanya gak enak. Jadi fokus kita ke menyelesaikan dua masalah itu. Pertama kita create makanan yang seenak mungkin dan semirip mungkin makanan biasa. Sehingga saat orang diet, makan makanan kita, orang terbisa enjoy. Terus juga harganya mahal, kita solve dengan harganya diboleh 50 ribu dan free delivery. Kita tekan kosnya seminim mungkin dan untung kita juga seminim mungkin supaya tetap masuk ke kantong orang pada umumnya. Berarti lebih ke penambahan nilai ke produknya apa ya? Terus Pak, apakah Bapak pernah menganalisis kompetitor dari Yellow Fit Kitchen dan apa kira-kira yang membedakan Yellow Fit Kitchen dengan kompetitor lainnya? Pertama dari segi rasa. Saya sering beli beberapa catering diet lain biasanya rasanya itu hambar. Itu pertama. Kedua, harga kita di market lumayan yang saya gak bisa bilang paling murah sih karena mungkin ada yang lebih murah. Dan emang ada yang lebih murah sih tapi murah itu kan juga dalam arti menurut saya gak bisa bilang harga termurah itu dia paling murah. Karena mungkin kita harus lihat juga kandungan isinya. Ya. Jadi emm kalau buat saya kita bukan termurah tapi paling value for money lah. Ya gitu. Terus emm kita juga free delivery. Kebanyakan orang kira itu bayar gitu. Dan emm cakupan daerah kita paling luas. Sehingga kalau orang misalnya kerja di Jakarta rumah di Tanggrang, hari itu dia gak kerja kita bisa kirim ke Tanggrang. Atau rumah di Bekasi kita bisa kirim ke Bekasi kayak gitu. Baik Pak. Gitu aja sih. Oke deh Pak. Terakhir nih Pak. Kira-kira Bapak punya key message atau pesan yang kuat untuk calon pebisnis lainnya untuk membuka usahanya mulai dari nol seperti Bapak? Dua sih kalau dari segi bisnisnya emm orang suka salah kayak awal mau jualan kayak eh gue mau jual apa nih salah. Harusnya kita bertanya bukan gue mau jual apa tapi masalah apa yang mau kita solve. Jadi kita harus berangkat kita pikirin marketnya dulu mereka butuh ada masalah apa mereka butuh solusi apa itu yang kita jual. Jangan fokus ke diri sendiri mau jualan cari untung doang. Sebagai bisnis ya cari untung wajib tapi kita harus pikirin marketnya juga gitu. Terus kalau dari mentalnya kayak gitu menurut saya jangan gampang menyerah. Banyak orang baru coba sekali gagal udah nyerah. Padahal ya banyak pebisnis yang gede-gede pun kalau kita denger kisah mereka juga pasti mereka udah gagal berkali-kali sampai nemu satu yang terbaik gitu. Jadi banyak orang bilang kayak ah dia mah hoki gitu menurut saya bukan hoki tapi mereka coba 10 akhirnya ada satu yang berhasil nah itu yang gede kayak gitu. Ya itu ya sih. Ok.